Halo guys, balik lagi sama gue Afri di channel Rearzy dan di video ini, kayak yang kalian lihat di thumbnail kali ini gue bakal ngelakuin series di konten konten nih, selain biasanya gue ngelakuin di stream kali ini gue bakal ngelakuin di konten dan seriesnya itu ya ROTU Legendary Wing ya kan, jadi di episode pertama ini di video pertama gue series ROTU Legendary Wing ini gue mau kasih lihat kalian bahwa kemarin gue udah bikin kakek-kakeknya udah bikin si kakek udah ngerjain juga beberapa step sampai ke step 50 grow token earn abis itu gue juga udah siap buat udah siapin beberapa modal buat ngemasing yang emang cukup banyak masingan yang emang ditujuin dari bahannya pastel karena pastel emang lagi murah jadi gue ngeborong-borongin kayak gue beli 40x1 35x1 gitu-gitu sampai 25x1 gue abisin 9DL31 dan juga gue beli beberapa sheet yang emang sudah cukup banyak yang kayak dari pastel pink ini gue hasil dari nge-break pastel purple nya ini gue dari ngebeli dan juga nge-break terus ya gue bakal tampilin beberapa footage-footage nya pas gua lagi nge-break gua lagi ngeberesin beberapa questnya kayaknya sampai dapetin step ke-6 sekarang kita udah di step gua udah nyampe di step ke-6 buat quest legendary nya dan gua percaya dalam saat saat 50 grow token ini kelar gua bisa langsung selesaikan di step 17 eh step 16 kayaknya deh sampai step 16 kayaknya gua bisa bisa gua kerjain terus apa lagi ya kayaknya karena ini pertama kalinya nih gue bikin rotu di konten jadi masih rada bingung nih terus pastel-pastelnya ini gak gua gak gua break jual sheet gitu ya tapi disini gua bakal masing sesuatu dan juga gua udah beli beberapa bahan-bahan lainnya contohnya kayak kayak display block ini gua beli di 200 per 352 per 35 ya berarti rentnya 4 eh 5,7 an hampir 6 per WL yang emang udah terbilang cukup murah terus juga gua ada beli dan juga gua gua disini ada beli eh cukup banyak headge dan disini kemarin pas gue beli itu gua beli di harga headge nya itu 200 per 1 200 per 1 dan disini ada 175.000 headge nah terus emang terlihat sangat sus ya jadi gua disini langsung masang aja teks kayak gini karena emang sekarang tiap kalian ngebeli sesuatu yang terlihat sus dan emang banyak banget gua sangat merekomendasi kalian buat nulis kayak gini jadi kalian beli dengan harga berapa terus kalian ngetrade ke siapa kapan kalian ngetrade nya itu tuh harus ditulis secara lengkap jadi biar lebih menjanjikan kalau ada seandainya ada moderator ngecek word ini jadi mereka bisa ngecek sign ini jadi tahu kalau word ini tuh hasil gua beli biar guanya yang enggak kena penget menghindari aja sih ya namanya resiko tetep ada karena kita beli yang emang cukup banyak banget terus disini gua karena gua beli headge nya doang jadi gua dapetin tenemen building sama sama sidewalknya ini gratis jadi tenemennya ya paling bakal gua break juga jadiin seat terus kita bakal coba mas kemana gitu terus sidewalknya mungkin bakal gua buang gitu enggak tahu juga sih lihat ntar deh buat gua pakai kemana ya mungkin gitu aja sih ya buat awal-awalnya yang udah gua persiapin oh iya dan juga di series kali ini gua nggak bisa janji ini bakal jadi series pendek gua ngerasa bakal jadi series panjang karena belajar dari kejadian kemarin pas gua ke legend gua sempet kebelet banget buat legend karena kurang 2ghc doang akhirnya gua minjem GHC temen gua tromere thank you banget mamang tromere gua minjem ghc dia dua biji buat gua nge-legend setelah gua nge-legend gua balik lagi menjadi nggak punya apa-apa gitu aset gua jual barang-barang gua jual semua pokoknya semuanya gua jual remen pun sekarang gua pakai gua minjem gitu loh jadi ya di series kali ini gua pastiin gua bakal bayar utang dulu 2ghc kedepannya setelah bayar utang 2ghc gua bakal roto juga ke level 125 abis itu baru kita fokus ke 2 legendary wing nah ya mungkin segitu aja kali ya belum ada yang bisa banyak dijelasin dari gua tapi sekarang gua lagi sekarang gua lagi nge-break pastel blue juga nih jadi semua pastel yang gua beli bloknya itu bakal go break pasti go break dan emang semuanya rencananya mau gua emas atau splicing gitu terus gimana kalau misalnya kita ketemu pastel blok yang emang splicing ujung-ujungnya itu item yang dipakai atau equipment kayaknya itu bakal gua skip dulu terus gua bakal pajang di kantin main kantin blok atau kantin transit gua bakal pajang di sana buat buat jadi stok aja karena ya daripada gua jadiin item baju yang emang ngejualnya bakal lebih lama lagi gitu udah gitu bener-bener kunyari orang yang beli jadi mendingan gua buat stok aja terus sekarang gua lagi nge-break pastel blue terus gua udah beres nge-break pastel pink sama pastel purple buat pastel pinknya itu disini gua bakal bikin jadi easycook oven buat pastel purple itu gua bakal jadi donation box terus pastel bluenya ini gua berencana jadi number block sih jadi ya sampai ketemu setelah gua nge-break ini semualah ya ini udah-udah hari keberapa nih gua nge-break belum kelar-kelar jadi setelah gua nge-break pastel bluenya gua langsung nyari exclamation sign-nya yang seed gua beli di 211 dan disini gua langsung pengen splicing aja jadi number block setelah gua beres nge-splicing gua langsung harvest gitu aja terus gua pajang bloknya di kantin main atau build farmable gua jual juga dengan harga yang emang kayaknya rata dengan pasaran lah ya di 7 persatu gua nggak tahu 7 persatu itu kemurahan atau kemahalan jadi gua jual di harga segitu biar cepet laku juga abis itu juga pastel green yang abis gua break langsung gua splicing juga udah gitu gua jadiin palm tree dan disini udah ready harvest juga jadi gua ngasih lihat footage pas nge-harvestnya doang terus gua pajang defending juga sebelahnya number block karena biar dia temenan aja nggak kepisah-pisah gua tetep jual di award gua dan buat coconutnya disini gua juga jual di kantin food dengan harga 5 persatu karena ya dapet juga lumayan banyak sih karena ini bener-bener konten yang jangka panjang banget gua sampai nggak inget harga-harga yang gua jual sekarang berapa karena ini udah hari keberapanya gua ngelakuin beberapa hal ini dari nge-break dari breaking pastel splicing Harvest Harvest 1 Harvest 2 Harvest 3 dan masih banyak blok lainnya gitu loh jadi ya abis ini ya gua lanjutin lagi terus nge-break eh display box buat gua splicing sama pastel purple terus disini juga gua ngejualin jasa punch nih sama si shavuan karena dia pengen bikin ele yaudah jadi ya selagi profit ya lakuin aja disini gua jadi penjual jasa punch ya lumayan juga emang gua dapetin beberapa gua 50 wl profit cuman dari nge-punch nge-punch gini doang padahal dia nge-drop ya nikmat mana lagi gitu yang lu nggak mau gini cuman nge-punch doang beberapa kali dapet 50 wl ya kan abis itu gua lanjutin lagi nih buat ngebeli yellow paper gua ngeborong banyak banget di harga 200 per 20 atau 10 per 1 yellow paper ini bakal gua break nge-break terus bakal gua splicing sama pastel yellow hasil dari nge-break juga pastel yellow sama yellow paper ini bakal jadi yang namanya lemon nah disini gua udah sebenernya gua udah splicing lemonnya dan harusnya tuh hari ini udah ready to harvest disini gua juga udah nge-harvest terus terus gua masukin lagi langsung masukin ke vending aja gua dapet di kisaran 4 ribuan dan gua jual itu bakal di harga 4 per wl karena normalnya ya 4 per wl jadi ya gua jual 4 per wl terus bakal lanjut lagi kita ngerjain masingan yang lain karena karena progress kita udah panjang banget nih buat video pertama kita jadi gua putusin buat video sampai sini dulu karena nextnya gua masih mau nyari beberapa seed splicingan lain kayak dasret balon terus tooth block dan masih banyak lagi deh yang bakal gua break jadi thank you oke banget nih yang udah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya